Minggu ini sudah dimulai, ya, Pergub sudah saya tanda tangani terkait sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi ini memuat ketentuan-ketentuan baik pelanggaran di level individu maupun di level kegiatan atau di level tempat. Jadi jangan ditulisnya hanya untuk masker kira-kira begitu, ya. Sanksi itu nanti juga mencakup kalau ada kegiatan resepsi yang melanggar aturan itu disanksi. Ada kegiatan di level skala lebih besar itu juga ada. Nilainya dari 100 ribu sampai 500 ribu, kira-kira begitu, ya. Contoh kalau ada kendaraan umum, ya, melanggar aturan protokol kesehatan nanti disanksi supirnya 100 ribu pemilik. Jadi tidak akan langsung dilakukan pendendaan. 7 hari ini, kira-kira begitu, ya, akan dilakukan proses sanksi yang sifatnya sanksi sosial yang simpatik. Jadi para petugas dipimpin Pol PP, kemudian didukung TNI Polri, sambil menegur juga memberi masker. Nah, maskernya kita siapkan juga. Dan sebelum hari ini juga sudah 6 juta masker terdistribusi, ya, kepada warga dari APBD Jawa Barat. Jadi dikasih masker sudah, nanti pas negur juga masih baik hati ngasih masker juga, hukuman sosial yang dilakukan variasinya terserah oleh petugas di lapangan. Baru lewat 7 hari lah, apa, nanti sanksi administrasi, kita gunakan HP, ya, sehingga yang diberi sanksi bisa mendapatkan kwitansinya online dan hanya masuk ke kas daerah sesuai aturan dan dipergunakan kembali untuk urusan COVID, kira-kira begitu, ya. Nah, saya kira itu, ya, jadi mungkin besok lusa teman-teman akan melihat teguran-teguran agak masif atas koordinasi dari Pak Kapolda khususnya dan Pak Sekda di lapangan silahkan bantu monitor, bantu viralkan dengan tujuan mengedukasi, ya. Karena hasil surveinya kan kemarin masih 50% warga Jawa Barat yang memakai masker, padahal sudah Maret-April edukasi sudah, Mei-Juni yang pakai tilang sudah, kan. Nah, sekarang bukan kita tidak melakukan proses, tapi kita sudah di level 3. Itu pun masih terus kita upaya secara simpatik lah, ya, maskernya diberikan di edukasi. Sampai ke titik semuanya sudah, masih kita survei tidak tinggi, maka kita lakukan itu. Dan kembali lagi tadi, tidak melulu urusan individu, pergub ini mengatur pelanggaran di tempat kerja, di tempat pariwisata, transportasi, dan kegiatan-kegiatan sosial budaya.